Hai Anas Ben sehat Bagaimana? 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 TPS Bagaimana? Bagaimana? Sudah? Oke Bagaimana? Oke lanjut ya Saya lanjutkan Biar waktunya enggak Nanti sampai 7 kalau enggak salah ya Pulang dari 6 o' Ini apa enggak sudah? Yang tadi saya kasih alur kriit teknik Apa? Si kuih-si kuih lalu gitu Hahaha Oh Gatengnya Hehehe Besok Toplik Jadi kalau pelantai mau memperbaiki kita ini Itu harus eksternal fokus Eksternal fokus dengan tangannya Bukan badannya Oh berdirinya kaki-kaki teman ini Ini Bukan itu Kasih aja tujuannya apa Misalnya dia mukul Bolanya nyangkut terus Apa? Itu fokus Fokusnya Supaya dia fokusnya panjang Kukul ke pager Tol Tengahin pager Tengahin pager Nanti akan masuk sedikit Itu yang disebut eksternal fokus Jadi bau usaha Bodoh Loh suka Tengahin pager Tengahin pager Tengahin pager Karena kita yang memberi contoh Anatominya berbeda dengan 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 Ini misalnya grade-nya ya, back swing-nya seberapa, kontaknya dimana, komosnya dimana, bukan itu. Jadi kasih tugas saja dia. Kalau dia melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan yang kita sarankan, pasti kakinya baik, benar. Dia disebut gini. External focus is a way of recognizing the proper movement required on accomplishing a strategic purpose without any direction. External focus adalah cara mengenali gerakan yang tepat, yang diperlukan untuk mencapai ujuan tertentu, tanpa instruksi langsung. Ya, jadi gak usah tangan yang ikir lah, ikunya apa, gak usah. Langsung, pukul, pager-pager. Gak ada anak, pukulannya panjang terus, out-nya out panjang terus. Apa yang harus kita lakukan? Service, dia service, memanjang terus, out. Kalau tadi nyangkut terus, pager-pager. Kalau sekarang, bolanya out terus panjang. Kenapa? Itu karena elbow-nya tidak fleksibel dia. Elbow-nya harus lulus, melatuhnya. Padahal salah. Elbow ini harus fleksibel. Nah, gimana supaya elbow-nya fleksibel? Bouncing into the ground. Jadinya seru pokok, catu. Bolanya harus mantu tinggi, keluar baseline. Mantu tinggi, catunya di belakang baseline. Nah, nanti bagus sendiri, gak usah diajar. Paya ingat jadi bagus sendiri. Gitu ya. Jadi kalau pager-pager itu melatih rotator up sama upper arm. Itu external, internal rotation-nya yang salah. Nah, kalau dia out-of, elbow-nya dia kaku. Elbow-nya tidak fleksibel. Karena itu seluruh latihan elbow-nya yang bantu ke lapangan. Itu. Yang disebut? Lateral thinking. Latihan ini disebut lateral thinking yang pertama tadi. Jadi melatih ini bukan analytical explanation. Tapi lateral thinking atau analogi. Dua cara itu. Jadi gak usah dikasih instruksi. Nanti kalau dia sudah bisa mukur pager. Dari pager ke pager. Pasti sudah bagus ininya. Latihan ini. Setelah itu elbow-nya dilatih. Jangan banyak-banyak. 5 kali break. Ganti ya. Misalnya ada 4 pemain. 2 dulu. Yang 2 ini pager-pager 5. Dia selesai. Lalu yang 5 masuk. Selesai 5 kali. Wajar 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 wajar. Segera. Segera. 5 kali 5 cukup senang. 5 kali 5 terus mulai pager. Jadi setelah mulai begininya terus pager. Jadi differentiate. Ada 2 faktor. 2 yang berbeda. Jangan cuma 1 mumpulin target. Terus up hunter-pander. Tidak boleh. Target itu ada 2. Wide and T. Wide selalu kasih kesempatan 2 kali. T 2 kali. Wide 2 kali. T 2 kali. Yang di-endcode juga gitu. T 2 kali. Wide 2 kali. Wide yang lebar. T yang di tengah. Jadi 4 di kanan, 4 di kiri. Sudah? Ulang lagi. 5 kali. Tau. Sudah 5 kali. 4 kiri. 4 kanan. 4 kiri. Ini lagi. 3 sampai 5 kali lah. Jangan terlalu banyak. Tapi tiap hari. Di lagunya. Minimal supaya terjadi adaptation. Minimal harus 2 minggu. Sampai 4 minggu supaya terjadi adaptation. Ya. Secara morfologis. Struktural. Otaknya sudah ngerti. Tangannya juga. Perintahnya bagus. Kalau badannya jadi bagus semua nanti ini. Ini principle ini namanya. Principle of training. Tidak boleh dilanggar. Ini research. Puluhan tahun orang bikin research ini. Ya. Kita gak pernah ada research. Ya. Jadi semua harus berdasarkan research. Ini bukunya ada di Hypat Tennis. Tentang adaptation ini. Hypat Tennis. Hypat Tennis itu. Cek grupel, etc. Saya tulis. Ada lagi ini. Ada 2 buku. Ini yang satu lagi. Gambarnya Sapras. Lupa saya nampak gitu. Oke. Nomor 9. Kalau tadi. External fokus. External fokus. external focus is focusing on the body part to execute the shot jadi fokus kita betul ke tangannya, gripnya, back swingnya seberapa, follow-upnya seberapa, stance-nya bagaimana, ini ke badan internal dan dalam tidak bagus kalau kita melatih seperti itu it is not good to build the better quality of the shot ya internal status adalah fokus pada bagian tubuh untuk melakukan suatu pupulan latihan ini tidak baik, tidak bagus untuk membangun kualitas pupulan ada lebih baik, kenapa? karena anak-anak kalau tangannya disuruh ini, anunya disini kenapa kok mesti seperti ini, seperti itu kalau monggol kaki kiri depan, kanan depan, boheh lihat itu federal lari, ceret dengan dia yang masuk itu, kenapa mesti kaki kiri depan itu salah itu dulu kita lupa ken itu, tidak ada kiri kanan depan sakenai open stand, mau full, mau semi open boleh yang penting kita ngerti, mesti ngerti koreksinya nanti di biomekanik kalau mau monggol keras selalu ada rotation kalau mau keras kalau cuma tangan tok, ya tidak bisa keras precision kalau tangan tok ya ketepatan saja karena itu jaman sekarang pelatih kanan tidak boleh harus ini harus itu bebas cuma harus sesuai dengan biomekanik biomekanik itu ilmu tentang jera apa biomekanik ini setelah ini tidak tahu keburu nggak ini keburu keburu ya besok besok lembut ini jangan internal fokus lagi ada internal fokus sedikit-sedikit saja tidak boleh menyeluruh kalau menyeluruh nanti anak tidak confident doa aku enak begini kok disitu begitu ya jadi nanti dia jadi malah menurun kalau internal fokus kalau external fokus tanpa menurun langsung nanti perbaikan harusnya dibagi tidak ada tidak ada menurunnya atau apa skillnya nomor sepuluh the essential of the shock nah kalau kita mau mengoreksi teknik dari anak-anak ini lho ada tiga alat untuk mengoreksi balance, timing, risk, control balance apa balance saya tidak spesifik bahas balance disini ya sudah sering sekali balance itu adalah posisi kita berdiri supaya kita kalau ada ada sesuatu ada gaya atau sesuatu yang bekerja pada badan kita kita tetap bisa tidak 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 jatuh ya itu balance jadi mempertahankan center of gravity selalu ada di bidang tumpu kita sekarang lihat kalau saya pukul seperti ini balance tidak? tidak ini zaman dulu ini lean into the ball lean into the shock ini salah ini tidak balance kita di total dikit aja ungroup kalau balance nya tidak tidak ada balance pukulannya tidak precise satu kedua apa tidak ada power why tidak ada power karena tidak ada tidak ada utara yang mendatangkan power itu adalah utara utara itu bisa terjadi kalau kita open start say the open start ya atau with dispatch with tension dari kaki kiri kaki belakang ke kaki depan dari kaki belakang ke kaki depan ya ya jadi itu aja satu pukulan itu saya dapet dari Wilson ini dia kasih saya oh ini mumpul mesti begini begini kan satu kaki ini ya betul cuma gak saya masukkan disini saya lupa sudah lah siap setaku saya lupa nanti yang berikutnya ya Raducanu sama Swiatek perbedaannya apa Raducanu sangat atletis ya bagus tapi pada saat dia mumpul dia banyak pelakuan gerakan-gerakan ngompak off the ground off the ground jadi kumpulannya tidak setelah Swiatek tidak setitis Swiatek itu akibatnya kenapa itu tadi mesti low to the ground ya low your system kalau kaki kita melebar kita lebih rendah tidak otomatis nah harus lower lagi supaya lower lagi apa half squat jadi half squat jadi pantatnya diturunkan kakinya lebar pantatnya diturunkan itu power itu balance jadi balance itu menjamin dua faktor kekuatan pukulan dan ketepatannya jadi tadi force and control ya power and control jadi kalau power tak mau waktu pantang power tapi tidak masuk percuma sepuluh kali ngukul satu dua yang masuk tapi kalau dengan teknik yang bener biomechanical sound sepuluh kali ngukul beresetnya satu dua kali ya itu dia karena itu dia tadi di awalkan saya tulis disitu biomechanical sound ya jadi balance timing apa itu timing timing itu itu kemampuan seorang pemain dalam menyesuaikan begitu dia melihat kakinya bergerak melakukan menyesuaikan adjustment jadi i-food coordination itu timing i-food coordination supaya bisa mendapatkan posisi yang enak untuk memukul bola tidak ada mungkin oh tidak ada tidak ada ini yang lama nah jadi kalau memoreksi lihat balance sama ini balance tidak kalau mempunyai kakinya lurus begini ini tidak balance ya kalau balance kalau dia melebar pantangnya turut itu balance kedua timing begitu lihat dia cepat tidak kakinya bergelam karena timing itu hubungannya dengan i-food coordination ya ada pemain begitu lihat bola bola juga lari pukul ini salah timingnya berlari di time berapa langkah dua dari berapa langkah hanya dua pertama itu yang langkahnya lebar yang satu cross step lebar sekali sebelum side step gabungan dari langkah ini step tak mesti ini kenapa masa om cuma lari itu betul gak lari begini halo liatannya suka dilihat ini statistiknya karena bola yang satu sekarang saya pukul atau bola yang kedua saya pukul berapa jauh kita lari 4 sampai 5 meter meter loh ya dua setengah itu kalau bola itu satu dua setengah top tapi begitu dibuka lawan kita jauh bisa 4 sampai 6 meter maksimum 4,5 sampai 6 meter kalau 4,5 itu cuma jualan tabur kecil ukur sudah karena itu langkah tidak pernah lebih dari 4,5 langkah kalau sudah lebih dari 4 langkah mati sendiri atau bolanya tanggung asal balik dibunuh sama larat nah gak pernah lihat kan cek lagi statistik lihat puter pemain dunia siapa saja kalau langkahnya lebih dari 4 mesti baliknya nanggung atau mati nah terus kalau latihan gimana berlatih itu larikan pemain kita dua tiga langkah kalau sudah empat itu sulit sekali kalau sulit ketepatan kumpulannya pasti berkurang dibanding kalau cuma dua tiga langkah nah tapi ada kalau kita mau melatih tactical breaking point namanya ya jadi titik sampai anak-anak mendapat kesulitan boleh jauh nah tapi kalau ini jauh kita harus kasih feeding-nya di comfort zone-nya di pinggang paling enak-nari jauh sudah lari-lari jauh bolanya tinggi jadi horizontal vertikal semua comfort zone-nya di operasi yang gak bisa malah merusak itu namanya ini di love time-nasing mau memperbaiki bukan memperbaiki malah merusak ini jadi hati-hati banyak lho beratnya wah dibikin sulit dibikin sulit kesulitan malah tidak jadi kalau mau memperbaiki kalau mau meningkatkan kepandainya boleh dipersulit kan jadi harus ngerti mau correction atau mau meningkatkan mau progress kalau progress tingkat pesulitanya ditambah tingkat pesulitanya ditambah tingkat pesulitanya ditambah bisa horizontal bisa vertical space language space tapi bisa dengan speed-nya juga speed ada berapa faktor speed membangun ya beda maksudnya disini di yang bisa berkaitu kalau yang bisa dapat tersebut 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 lebih baik kita pikir ini tingkat bertahan Terima kasih telah menonton! 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 Untuk window of opportunity. Ini sudah ya? Window of opportunity itu ada di dalam pertumbuhan growth and development. Pertumbuhan anak-anak tumbuh. Itu tadi saya jelaskan, 0-6 tahun itu pertumbuhan otak. Karakter di situ, karakter building. Karakter building di sini, anak disiplin, jam makan, jam mandi. Itu satu. Kedua, anak itu tidak boleh ditakut-takut. Eh jangan begitu. Biarin saja, diawasin saja anak-anak. Jadi anak-anak jadi pemberani. Kalau sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang, anak ini nanti jadi penakut. Ini tidak berani, itu tidak berani. Nah itu, pada usia ini membangun apa? Itu disebut window of opportunity. Jendela, mata. Kesempatan pada saat itu, umur 0-6 tahun itu apa? Sekolah itu 6-12 tahun itu apa? Nah ini kita harus tahu, belajar. Ini kemarin di bulan apa? Si Lopo? Development to performance. Ini saya lihat sini nih. Nama jadwalnya? Nah, gitu ya. Nah ini window of opportunity. Kalau kita mau memperbaiki kayak saya, mesti dikasih yang gampang dulu. Ya, misalnya kasih bola spin tentu, tapi tetap masih ada di comfort zone. Jadi saya merubah sedikit gripnya. Gampang dulu ya, dekat sama net. Targetnya juga yang gampang-gampang. Kasih bola, toh, satu. Nanti lagi yang cross, toh, dua. Sudah, mundur. Sekarang saya dikasih panjang, toh, terus saya dikasih pendant. Nah, tetap melatih forehand correcting ini. Tapi variasi, jangan satu toh. Misalnya forehand sekali, saya lateral forehand, toh. Sekarang, inside of forehand, toh. Sudah dua. Ya kan? Tadi sekali panjang, sekali pendek. Jadi variasi. Jangan forehand cross-crossing, sepin-sepinantor, urtator, tartor. Useless. Jadi, berlatih harus semirip mungkin dengan apa yang akan terjadi dalam pertandingan. Nah, kalau sudah dari tengah dia mukul, toh, ini sudah bagus, mulai lebih jauh. Kalau tadi cuma satu, dua langkah mukul, sekarang dua, tiga langkah. Kalau perlu dari elit, luari ke sana. Kalau sudah jago, sudah pintu. Jadi pelan-pelan, easy to difficult, part to hold. Dari sebagian setengah sampai keseluruhan. Simple complexity. Sederhana sampai yang rumit. Yang rumit, mati. Selfish. Selfish white. Selfish tea. Tetap harus diambil Mohen. Ya, jadi variasi tetap. Goalnya satu. Tapi eksersisnya bermacam-macam. Kalau eksersisnya cuma satu, toh. Ganti-ganti. Tercuma. Monotony. Ya, tidak maju nanti anak-anak. Oke, itu ya. Jadi, meski mem-create eksersis. Goalnya sama. Untuk satu goal. Forehand. Memperbaiki forehand. Nah, eksersisnya macam-macam. Macam-macam. Bisa mati. Pelatihnya Foli. Foli harus ratang-rat. Tembak ke pelatih. Kasih latih. Tor. Kasih sekali lagi silang. Pasih. Tidak boleh di Foli sama pelatihnya. Kalau Foli, pelatihnya bisa menjantau. Foli. Berarti masingnya kurang bagus. Kan gitu. Variasi buahnya. Berapa buah contohnya. Oke. Pertanyaan. Jadi kalau melatih selalu ada dasarnya. Ada dasarnya. Muridnya suruh-suruh begini. Jomes pokoknya. Ya. Susah, Kak. Ya. Jadi kita harus tahu. Kalau kita kasih eksersis seperti ini. Akan seperti apa? Murid kita harus tahu. Nah, untuk bisa memahami ini. 15 faktor ini. Yang harus dihafalkan. Harus hafal. Saya cuma mau hafal ribuan saya. 45-15. Ya. 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 Kapan kita mau regress? Dan kapan kita mau progres? Wah, pintar kamu. Ya kalau kita tidak berhasil. Mati terus, mati terus. Regress. Ke easy dulu. Kembali easy. Jangan wholesomeness. Jangan seluruh. Jangan hold lapangan. Jangan hold lapangan. Jangan hold lapangan. Descending ball. Bolanya harus turun ke kaki. Kita harus tahu. Mesti koreksi. Apa yang salah. Return serve. Attack apa-apa. Faces of play-nya. Decrease of difficulty-nya. Bisa counter. Bisa counter. Bisa attack. 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 Mesti menyurutkan lawan. Jadi kalau lawan menyurutkan kita. Berarti kita mendapatkan situasi apa? Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure. Under pressure itu bisa. Prevention. Bisa. Bisa. Bisa counter. Bisa counter. Counter itu use attack. Use attack. Speed. Nah kalau use attack. Speed berarti counter. Kalau return serve counter gimana? Ayo. Short back swing How short Gimana kamu nguturnya short back swing Tidak ada short back swing Early preparation Early preparation Early preparation itu Comes from your Mata, penglihatan Observing, watching the optimal movement Jadi, begitu lawan toss Kamu sudah tahu Waiting Kakinya bergerak Itu bola yang tentor Jadi, early preparation Bukan short back swing Kalau you short back swing, goodbye Dimakan sama lawan pasti Kenapa kalau short back swing dimakan lawan? Tidak ada momentum Kalau tidak ada momentum, tidak ada apa? Pelan, no speed Dimakan sama lawan Nah, ini zaman dulu Ya, sudah ketidakan zaman Jadi, early preparation itu momentumnya harus tetap Tapi, dengan apa? Body rotation Nah, body rotation Body rotation Cepat ya Beteng di sini Tidak jauh Langsung Ya, ini return of self Itu satu Kalau ke forehand Kalau ke backhand You bisa prevention Tidak jauh Tidak jauh Satu langkah Bisa Skip forward Jatuh di tangan Skip forward Bisa Step out and in Bisa karyoka Ada tiga cara Nah, harus dilatih Dilatih Isi dulu Baru kompleksitas permainan Bingung Betul Memang ini Butuh pengalaman Teorinya ada Tapi, kalau tidak pengalaman Mesti proses Pengalaman Tidak jauh Ayo, apa lagi pertanyaan Mis, ya Ben Sudah terjawab Regress Jadi, ke test b-nya Berapa persen Persentan-nya berapa? Apa? Gagal Converting percentage Berapa? Kami selatu Six above ten Kalau kamu Sepuluh kali Kamu cuma Tiga-empat Ya, kamu tidak berhasil Ini mah harus Lebih dari sepanjang Kami itu Comverting percentage Wil Lima belas kali Harus berhasil Gak bisa Sekarang Satu kali Dua kali Oke, stop Mungkin besok lagi Eh, kemarin kamu Dua-tiga kali Sekarang coba Empat kali Naikkan satu Satu-satu Nanti kalau dia sudah bisa Lima-satu kali Dia maju Yang perlu waktu Perlu dua-tiga minggu Itu adaptation lagi Kembali Jadi, mesti sabar Gak boleh puru-puru Sekarang diketulin Wah Drill seribu kali Besok habis Gak bisa Ya, jadi Principle of adaptation Itu principle of training Ya, principle of adaptation Tidak bisa dalam sekejap Terus dilatih Terus langsung bagus Perlu waktu Penyesuaian Adaptation And adjustment Ya, ada orang yang Fabi Fabi itu maunya 80-90 persen Crystal 50% 60-60 sudah lagi Itu dia Tidak mau Memang orangnya begitu Dan tidak bisa Kita paksa Memang Karakternya seperti itu Ada orang yang Aku mau Happy itu kalau Minta Dibril Orang lain sudah selesai Dia masih minta Latihan sendiri Crystal Sudah 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 Masalah Faktor Itukan Faktor Timing sudah Rekord face control Rekord face control Kalau kita menguasai Rekord face control Rekord face control Kalau kita mukul bola rendah Rackard face nya mesti sedikit up Kalau kita bolanya sedikit di atas left Kita mesti flank Volanya di atas kita mesti sedikit Rackard face control Mau silang kesana Mau drop shot kesini Mau low Mau smash ini rackard face control Kalau anak-anak kita Pandai memainkan rackard face control Apa akibatnya Artisteritnya bagus Lainnya setiapnya bagus Terus apa akibatnya Dalam keadaan sulit Bola yang sulit pun dia bisa membalikkan dengan bagus Itu dia Dalam keadaan kecepet Sulit pun dia bisa membalikkan dengan bagus Tetap bisa masuk Itu rackard face control itu penting Bagaimana melakukan rackard face control Habis ini kita melakukan rackard face control Ya Rackard face control Sudah ya Homer 10 Kita lanjut There is no perfect way to swing mereka Tidak ada Jangan menyuruh anak-anak harus ini harus itu Tergantung tujuannya And there is a difference between an important performance characteristic of a player And mere idiosyncrasy Tidak ada cara yang sempurna untuk mengadil rackard Dan ada perbedaan antara pentingnya Karakteristik pertampilan seorang pemain Dan idiosyncrasy Atau sekedar mengilumi luka Jadi Kalau nadal selalu mukul begini Performancenya bagus buat nadal Tapi kalau kita melakukan itu apa kita bagus Tidak Makanya jangan lebih menirukan Itu dia yang dimaksud And mad adiosyncrasy Jangan ngomong cek brutal Ini high tech tennis Ini hightech tennis Ya Karena itu jangan sekali-kali Senem sama rumblef Mukulnya kaya rumblef Senem sama methegef Suruh kaya methegef Ada morit saya seperti itu Ya Morit di panjir Yang di farah Alcaraz lagi bagus Miru Alcaraz Nanti rublef bagus Miru rublef Dulu miru Syahropalov Sambil ada kakak di kodo Sarawak itu disebut Mayor idiosyncrasy Cuma sekedar meniru-mirukan Orang lain bisa bagus Buat kita Belum tentu bisa bagus Karena itu jadilah diri sendiri Sesuai dengan bakatnya masing-masing Ya Karena itu tadi ditilai Teknik is individual Every brainer is unique Unik Setiap pemain Tidak bisa sama Karena itu Wih Alcaraz Alcaraz Salah ya Oke 12 Tennis At first Is a coordination game Pada awalnya Tennis itu adalah Orang raga Koordinasi Ya orang raga Keterampilan Koordinasi Later on After puberty It becomes a mental and mind game Setelah anak ini uber Tennis itu berubah menjadi permainan mental Pikiran dan mental Which is mostly meeting makers Adalah faktor yang paling menentukan mental dan pikiran Keter sudah mikirnya ini Kok power Tensi 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 Kalau kita tidak mengerti cara memanifestasikan Ya cara mewujudkannya Ya tidak bisa Itu tadi saya kasih contohkan diri Dia di korpusi yang Gwadanya ketik-ketik Eh Bisa dia mungkul power Tidak bisa Dia tinju power gak Mana Belum tentu Aduh baca kukarate yang Cili-cili itu Yang basah Nyamuk Buk Dia Gak percaya Nah itu power disitu Dia punya kekuatan Tapi dia belum tentu punya power Belum tentu Nah aku sedih pukul Belak aku Aduh Kalau yang MMI Yang kelas kecil-kecil Coba aduin Kecil Aduh Gampu Coba Duk orang langsung Hehehe Nah itu power Jadi power itu adalah manifestasi Perwujudan Ya Dari bagaimana kita menggunakan kekuatan kita Dan kecepatan kita Kekuatan apa Kalau mungkul tenus Dari mana kekuatan Otom Bukan otom Bukan otom Ground reaction force The use of ground reaction force Pemanfaatan Gaya dorong bumi Nah supaya bisa manfaatkan gaya dorong bumi gimana Inilah Lodeh Rotation Acceleration Karena itu anak sekecil itu Bisa ngelai apa-apa Kecepatan kekulanya Punya otom Tidak punya otom ya Tapi dia mengerti manifestation Of using speed and strength Parah itu Wah Pergi kecepatan Angkat besi Wah Ternyata Di goreng Nopek Nih Nih lah Pulih Nopek Harus kuat Kalau kuat Mesti ngangkat besi Tidak Tidak Nanti kita bahas disini Ada videonya Kalau peton Angkat Mesti mamut Mamut Jadi orang menjadi kuat banyak cara Tidak dengan satu cara angkat besi Nah itu kalau yang sarjana-sarjana Olahraga Menurusan Universitas Mesti ngeceh Mau anak besi Banji Boleh anak besi Boleh anak besi Boleh anak-anak saya juga anak besi Tapi anak besi yang bagaimana Yang sesuai dengan kebutuhan tenas Yang tidak ada urusannya dengan tenas Ya nggak usah ngapain Tergantung Apa yang mau dikuatkan sekarang Ya apa yang mau dikuatkan Kayak pelatihnya Argi Di ngebel saya pagi-pagi Orang masih tidur di telpon Eh Disuruh ngomong sama profesor saya ya Jenjala Profesornya Jenjala 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 nyatakan dari saya Loh Kan saya diomong ya Jangan jadi kebutuhan Di telpon Ini ada Profesor saya Ya Pak Jenjala Mana Pak Jenjala Wah suhu Kok ya Pak Jenjala Jangan suhu Jangan suhu loh Hehehe Kamu yang gitu 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 Mereka nya textbook Dapat pelajaran dari perguruan tingginya Belajar di telpon mentah-mentah Mereka tidak tahu Apa yang terjadi di lapangan Gitu Jadi mesti belajar dulu Mesti Berpengalaman dulu Kalau tidak nggak bisa Oke Ya Betul ini PhD Manajemennya Tapi beruang Takkan bisnisnya Manajemennya Hehehe 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 Oh boy Dosen manajemen Tapi Ekonomi ini Berlantangan dari manajemen Hehehe 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 Biomotor diperlukan Oppo Biomotor Oppo Biomotor Oppo Biomotor Biomotor itu jangan dulu disebut physical component Apa physical component Nah No Physical component itu Strike Speed Coordination Endurance Flexibility Itu physical component Atau disebut juga dengan biomotor Ya Ini kemarin saya kupas waktu di Semarang ini Ya Di Semarang nih Cuma di Semarang lakunya cuma 4 session Harusnya 8 session Jadi Ongo-Ongo juga Paru-paruan Bahannya banyak Gitu Ya Ini Nah Under that Expo Nah Disini baru mulai Saya tahu pikirannya Apa itu Kok om itu ini Kok bukan power Nah Gila Kalau sudah mover Bola yang datang Dan yang diterima Itu semakin Faster So player needs To build a pole Tapi Tetap Permainan itu adalah Permainan mental Dan Kecerdasan Cognitive skill Tapi Perlu alat Untuk mencapai Yang dia pikirkan Yang harus dia laki-laki ini Alatnya ini apa Apa yang harus kita bangun Maka bola lawan Kan makin jukil Kekulannya makin keras Makin cepat Jadi kita juga harus Makin kuat Makin cepat Bagaimana melatihnya Angkat besi Boten Perlu Di ability to anticipate Terima kasih Apa yang Tadi saya ngomong Suandi Cepat Tidak perlu Spreng 100 meter Sampai Muntah 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 300 meter Tegak Baik luki Imam Siapa luki Yang muntah Muntah Imam juga Lapor ke sana lari 300 meter harus berapa 29 detik diulang sampai tiga kali pakein diulang pakein banyak ya pakein menurut ya lebih capek ini karena itu terus dikritik sama Oh Wilson jangan menilai dirimu sebagai pelatih yang hebat kalau anda hanya bekerja dengan pemain yang sudah hebat sudah jadi kalau ada bisa melatih anak yang baru mulai sampai jadi sampai jadi pemain yang berkembang ya itu baru ada seorang pelatih yang baik yang saya kasih contoh siapa apanya polis Baker Jokovic bukan pelatih Jokovic dia hanya pernah lihat saja psikologi nah fungsinya pelatih di belakang itu adalah kapten bukan pelatih pelatih itu adalah masing-masing pemain punya pelatih hanya di Indonesia di Indonesia aja di pelatih-masing pemain terbaik sekalipun tapi tidak pernah dicorek sama dia yang memang dia tidak mau majuin Indonesia mau majuin klubnya sendiri orang lainnya tidak mau bergabung dicorek dimatihin ya gimana padahal kita dikembang terus tidak pernah tidak pernah drop lima tahun terus-menerus akhirnya setelah kita dicorek semua tahun depannya langsung drop sampai hari ini ini sekarang kasihan itu yang hari ini tenang ketahnya playoff ini lawan kita tahun Februari Hai sekarang mereka masih tese ini masih apa masih seleksi belum selesai Hai mestinya tim sudah terbentuk harus persiapan siapa yang kompanya Vietnam seorang coba ini maennya harus dihadapi dengan apa siapa yang bakal ketemu siapa kalau begitu sudah harus jauh-jauh hari direncanakan bukan langsung pergi berangkat saya hanya mau menjelaskan kenapa visi dan misi kenapa ini kenapa itu visi dan visi dan visi itu bisa overview bisa baris besar gambaran besar tapi bisa kecil-kecilnya juga step-stepnya ya saya bahas itu di workshop cool cool tuh gambaran besarnya tapi untuk mencapai goal ada Google kecil untuk mencapai goal itu step-stepnya ada nah itu saya sampaikan ada yang dilaksanakan ada yang tidak itu nah yang tidak dilaksanakan akan diperbaiki di periode yang kedua ini tapi kalah ya udah selesai ya sekarang baru lagi nggak tahu apa ya belum mereka kan efektif baru sekarang ini jadwal pertandingan kalender sudah keluar tapi negatif 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 semua ya menunggu konfirmasi dari ITF yang sudah ya yang lama-lama yang saya punya yang cinta yang tamperin yang sudah lama-lama yang baru belum ada ya kita bunuh kita bunuh oke jadi kembali lagi-lagi jadi karena bolanya cepat bukan latihan sprint kita tapi kita latihan mengantisipasi mengantisipasi dengan baik gimana ya game-based approach tadi bermain nah ciptakan situasi apa yang anak ini kurang bagus itu yang dilatih jangan yang sudah bagus dilatih terus ya kedua kedua faster reaction time speed of reaction jadi pelatih reaksi jadi melihat dia langsung timbul reaksinya harus cepat gimana pelatihnya return of serve kalau ground stroke servisnya bom kalau perlu pelatihnya berdiri di depan baseline boom cepat gak dia bisa blocking atau counter bola itu nah itu satu kalau ground stroke kalau volley suruh dia ketepat 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 blocking blocking reaction time dan dia harus lihat bola akan datang ke forehand ke backhand atau ke badan harus dia harus cepat ambil ya kembali reaction time timing and quick footwork to adjust pelatih timing and quick footwork to adjust the speed of the incoming ball for a fine tuning fine tuning to a comfortable position before executing the shot jadi begitu melihat dia mesti kakinya mesti selalu mata dekat supaya dapat posisi yang enak memukul padahal dia don't bang in the top don't bang in the top ya itu tidak pelatih timing dan footwork yang cepat dan disini diperlukan mata dan aki eye foot coordination sebelum executing the shot jadi hindari anak-anak jalan-jalan mukul cuma begini begini baik folly maupun ground suit mukul tadi yang di video ya nah itu mesti cepat seperti orang mau buka pintu posisinya seperti ini nah mesti kakinya berubah kakinya berubah terus dilantih dilantih ya tapi perception ability banyak sudah tahu ada apa kasih tahu saya enggak ya yang mana perception ability ya semua ini perception ability in based approach ini semua perception ability ya ini sudah proses lebih jauh dari perception ini ini sudah ter execution ini sudah membaca ini nah anticipating polisi nah yo jangan salah ayo ada pertanyaan ini susah-susah gampang ini nah yang terakhir adalah smartest shot selection pukulan pilihannya saya block apa saya counter apa saya attack kalau bolanya kenceng dia attack atau pasti taruh yang menembak ini kalau lawan nembak harus kita menggunakan tembakan lawan memanfaatkan kecepatan lawan ya jadi harus lebih cerjik memilih pukulannya kognitif skill sih itu dinamakan right shot and right time to the right target pemilihan kumpulan yang lebih cerjik tampilan kognitif untuk menentukan kumpulan yang tepat pada waktu yang tepat ke target yang tepat kumpulan apa ini kalau kumpulan kita selalu tepat waktunya tepat kumpulannya tepat targetnya winning shot itu winger itu ya jadi winning shot itu bukan kerasnya kita mau pukul bola bukan cantiknya tadi estetik bagus tapi ketepatan memilih pukulan ketepatan waktunya kalau cuma digituin saja ya digituin saja waban mesti dihajar mati ke tempat yang tepat supaya menghasilkan point ini kalau permainan setelah puberti mau permainan semakin sulit semakin keras semakin cepat diperlukan kemampuan ini kognitif skill ini dia kognitif skill ini semuanya disini ya bisa dilatih nanti kita latih kita dilatih kita dilatih balance timing dengan penjelasan dengan penjelasan ini clear that tennis is not really a pure power shot eh power spot bukan power spot ya power spot tau 1 bukan itu Bersama, bengkong-bengkong, oke, ini, it's clear, tennis bukan really, it's not really a pure power sport, itulah sebabnya, therefore training in feeling excellent, tactical and mental is most important in tennis, tactical itu mind, pikiran, mental itu yang mental, yang mental dan pikirannya yang harus dirati, harus pandai, harus pandai, gimana supaya anak-anak kita pandai? Untuk menganalisa performance for the task, successful or failure, you have to use feedback, anak kita jadi pandai kalau dikasih feedback, loh kok kamu begitu, kenapa, kok gak ini, yang tadi saya jelaskan itu, itu yang bikin pinter, kalau kamu ya salah, ini loh, usul begini, ini, 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 tidak pinter kelas anak, nunggu dikasih tau pelatihnya, kalau gak ada pelatihnya, gak iso main, Ya, itu dia, jadi supaya pandai, using feedback, action method, action method itu bikin orang pandai, give this approach, melatih perception ability, melatih decision making, execute yang harus betul, ini tadi kan, rangkaian, yang terakhir dengan feedback, jadi pandai, Ayo, jangan takut bertanya, kalau kurang jelas, bingung tanya, ya, rugi kalau tidak bertanya, Ini, kuliah pas kasar jernya, ini, dok-rok nanggi, diينawasi, besok asibu sudah selesai belum, dok nunjuk-nunjuk, ayo, ya, lanjut, dikit lagi, jadi timus itu bukan power sport tapi adalah permainan kecerdasan dan mental game karena karena itu ya karena kamu tidak perlu sprint and hit hard all the time di timus lari cepat terus pokok, banter terus tidak mau tidur taksio macem-macem tidak selalu pokok keras tidak selalu lari sprint ini kalau bolanya dekat-dekat cuma 2-3 lantar kok coba cek permainan ya ada kalau setelah lari di drop shot misalnya jauh mundur lagi karena itu ya karena kita tidak selalu sprint sprint masih cepat dan mukul bola keras terus-menerus tapi kita harus jadi smart pandai kita harus pandai memilih bermacam-macam pukulan untuk menyuridkan lawan apa itu nah disini when having low pressure anda ada kalanya lawan kita service lawan baliknya nangguh low pressure apa yang harus kita lakukan lawan low pressure hit pace atau power attack ketika mendapatkan tekanan berikanlah kecepatan atau power pada pukulan lama pukulannya attack datang bola enak di drop shot dikejar sama lawan rugi kena dikejar mati sendiri jadi kalau bola tanggung enak diatas attack sudah karena low pressure kecuali lawannya sudah out of position enak ya tidak tuntun saja boleh kedua when getting medium pressure kalau kita mendapatkan pressure yang medium medium itu pressure tadi datangnya dari space atau time ada kalanya cuma space ada kalanya time salah satu berarti medium pressure use opponent base kalau dapat kecepatan dari lawan use opponent base atau giving pressure back tekan lagi lawan misalnya lawan cepat half-fawning kalau kita mokul half-fawning power tidak power tidak tidak kita tidak pakai power kita ini efisien menggunakan tenaga lawan using opponent base penggunaan tenaga kelihatannya cuma begitu tapi cepat tak balik joss bolanya ya kan itu yang dimaksud dengan counter attack kalau counter attack attack itu you must be short little action little action bukan shorter little action big action after impact jadi little before a lot of action after itu yang disebut body sensation nah itu kalau sering dilatih dia akan manage sendiri bagaimana latihannya nanti minta saya di lapangan nanti kalau saya lupa gak bisa semua buruannya ini loh latihannya gak tau ini yang mana ini ada banyak ini mesti sedikit-sedikit nanti di daging-daging oke yang terakhir when getting maximum pressure ketika kita mendapatkan tekanan yang full tekanan full itu bisa dua-duanya bisa bolanya jauh dan cepat bola lawan bola lawan jauh dan cepat apa yang harus kita lakukan try to stay in the lane with quality coba lah kita terus bertahan jangan mati sendiri kalau perlu dengan kualitas ya kualitas nah kalau kita bisa melakukan ini disebut prevention untuk kita prevention to prevent from opening hitting omen jadi kita menghindari lawan membumi kita gimana cara balikin aja bolanya rata yang sulit untuk lawan asal balik kalau kita sudah bola sulit kita mau macam mau-mau sampai bawa apa malah mati sendiri jadi simple shot aja simple shot balikin aja rata inat aja coba sudah lawan bunuh belum kalau ternyata lawan bisa bunuh kita ya apa boleh tapi kita tidak mati sendiri kuncinya bermain kindness tidak mati sendiri tadi preposition yang bilang nomor satu bermain kindness adalah memaksa lawan bikin false error kalau di Indonesia tungguan false error dintul-dintul mati kele pusuin aja perangai nomor satu ini ya sebalik aja cek balik sebalik mati mati bangga menang tidak maju anak itu nanti karena itu bertage bukan mencari menang tapi menunjukkan quality of the battle menunjukkan kualitas melawan perlawanan ini harus bagus jadi harus sesuai dengan aturan-aturan ini kalah gak ngomong awalnya masih lama-lama menang jadi jangan menang sekarang kalau belakangan lakani kalah se itu ya oke ayo ada pertanyaan ini ayo question question bertanya 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 kalau Peter gak perlu tanya tidak perlu mati ini ya minta ketektor kurang-kurang mati temui bagus jenai cuan 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 sudah gak ada pertanyaan kalau gak ada saya lanjut jimmy gak tanya ini jimmy oleh-oleh Papua Barat 14 14 hitting both hard easy mukul bola keras itu kentang tapi but hitting it hard with accuracy mukul keras tapi masuk tepat itu sulit gimana supaya bisa mukul keras tepat ya enak mukul keras tepat boleh sulit sambil lari cepat mau pukul keras ya begitu banyak anak dipebak lawan warte wabak mana biasanya bikin itu makin cepat kita mukul ini cepat ayunannya makin besar tenaga yang dibirikan makin cepat ayunannya makin besar tenaga yang kita berikan ke bola berarti makin keras pukul tidak tidak bagus siap ini ke lantungannya the builder force of light to the ball and the harder you swing the harder you swing your record the less control you have kontrol nya jenek makin keras makin mati karena itu disebut power equal to air karena itu jangan terlalu keras overhead over power tidak perlu keras itu secukupnya saja reasonable speed reasonable power karena harus ada kontrol yang tadi saya tulis hitting hard mukul dengan speed mostly speed tapi harus ada a little bit of speed for safety and control supaya masuk hingga hati sendiri itu yang dimaksud ini jadi mukul keras boleh tapi harus tahu kapan keras tidak semua bola dipukul keras kalau tidak ada tekanan dari lawan boleh keras tapi tidak sekeras kerasnya karena ada net ada garis kontrol itu karena itu jangan melatih tiap hari anak-anak diserulatnya power dikasih bola power salah salah berupa begitu banyak pukulan yang harus dilatih jadi harus sensible balance hari ini melatih power besok melatih precision ketepatan pukulan ketakutik besok lagi melatih rally rally 3 power rally panjang yang ketik panjang besok lusa panjang pendek approach only maju banyak itu based on game situation 5 game situation ini yang pilih anak jadi lari keras mukul bantel terus tapi memukul bermacam-macam mukulan mulai dari tadi soft light hard heavy sekarang memberi gaya pada lawan menggunakan gaya kekuatan lawan sakit sekarang terus bertahan prevention banyak nah disini kms tidak sama dengan baseball kalau baseball boleh dipukul sekeceh-keceh yang sampai home run di kms tidak bisa karena kms teknik is about speed and control dikasih kecepatan tapi tetap ada kontrolnya sama seperti mengendalai mobil speed tidak ada kontrol manelisa angel jadi angel sopiknya gede itu goblok ini gila supaya kita bisa melatih anak-anak selalu speed and control the law of acceleration and deceleration should be applied within the context of speed and control Sean Bond dan Jack Rubell kalau Sean Bond bukunya fun technique for competitive clients kalau Jack Rubell high-tech that is ini ayo ini membangun teknik dan taktik 15 ada 15 apa ini statement supaya memberikan kita pengertian bagaimana membangun teknik tidak boleh teknik tapi ada taktiknya tapi ada juga fisiknya good work tadi high-food coordination ada mental juga di situ konsentrasi harus masuk tingkat keberhasilannya yang ditanyakan many comforting percentage itu percentage main dengan percentage itu mental jadi harus lebih banyak berhasilnya daripada kegagalannya kalau keberhasilannya dibawa kegagalan dia tidak feeling confident sama kalau kita bertanding goal-nya bertanding adalah win-to-loss ratio harus dua kali menang baru kalah itu nanti anak akan build them up jangan pergi ke turnamen alafesra 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 apa yang salah milih turnamennya yang salah jadi milih turnamen yang lebih mudah untuk menang tapi jangan terus sudah juara 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 tidak pindah-pindah di turnamennya dia juara terus anak itu tidak akan maju juga penghindar cari yang juara wah saya tidak perlu banyak pemain topnya saya tidak mau bagi saya yang begini ini kalau saya ada yang begini capek saya dikasih tahu tidak mau ya sudah mau saya pelatih ini saya tidak perlu saya tidak perlu cari kemenangan saya tidak perlu bayar apa yang top dibayar saya yang patah capek anak asos saya sekolah partner diri-diri asal saya cari partner saya tidak tahu itu kelambaran murid saya juga kaget saya juga kaget ngapain kau menggarjan barang lu pemain yang bagus lu lah cari pemain yang sekelas saya tidak marah ternyata ini sekarang partner sama Dino Dino nya yang ngajak bukan azam kok bisa partner Dino kamu saya marah Dino itu finalis beberapa kali jadi juara saya larang dia anak dia yang ngajak anak 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 saya pilih partner yang separah seimbang jangan muli untuk ruang tidak boleh jadi itu namanya dibohongin dibohongin dengan tipuan pengipu diri sendiri itu namanya anak asonya secara semuanya hebat gak perlu dibayar kita kasih naket nih kalau saya mau cari murid yang tom yang jagoan saya melaparkan itu tom anak ini gak diolah bener gak ini cari sendiri partner itu cari sendiri saya gak pernah anak asol anak yang bayar saya orang itu selalu tolong jadi mau manfaatkan saya dekat sama abis enak so lo amar panji jadi pak nono gak bu panji segala gendol jadi hati-hati jangan membohongi diri sendiri kalau kita membohongi sendiri-sendiri menang hari ini tapi gak ada hasil tercuma kemenangan kan saya sudah ngobong bimbing itu bukan segala-galanya untuk development under vote intro lama bukan segala-galanya tapi kualitas bermainnya itu harus bagus juga enggak kalau anak-anak menang 0-0 0-0 0-1 tidak itu berarti alanya memang di bawah kalau main type 7-6 5-7 7-6 super type 10-8 itu hebat itu biarpun kalah dia gak pelajaran di situ mental itu tapi orang tua banyak menang 6-7 0-0 langsung lapor menang 0-0 0-0 gak jawab cuma pakai jempol gitu tapi begitu kalah kan lapor oke kita lanjut terus value what is value mechanic banyak teman-teman kita who is value mechanic value 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 level 2 level 3 harus habis di sini what is value mechanic pasajalah go nyomel you all correct biomechanic is a study about human motion ya that influence by external and internal factors in order to move efficiently effectively biomechanic adalah impu yang mempelajari tentang gelap tubuh manusia yang dipengaruhi disebabkan oleh faktor dari luar dan dari dalam faktor dari luar itu apa bumi gravitation force angin cuaca dan lain-lain kalau jadi jarak tubuh apa sendi tulang dan ok dan tentu nutrisi makanan itu itu ilmu tentang biomechanic jadi biomechanic banyak dong yang dipelajari iya biomechanic itu berasal dari dua kata biomechanic biomechanic dan mechanic ini mau tentang gerak biologi apa saja banyak biologi anatomi fisiologi nutrition medicine ilmu kedokteran kedokteran olahraga sport medicine fisiologi fisiologi exercise fisiologi fisiologi tentang exercise bukan fisiologi kedokteran kalau fisiologi ketukuran jelingat lagi fisiologi otak fisiologi buahnya tapi fisiologi olahraga mechanic itu gerak kalau gerak itu dua faktor kinetik dan kinematik kalau kinetik itu ilmu yang mempelajari tentang fungsi otot bagaimana otot bisa menghasilkan tenaga karena kontraksi kok otot bisa berkontraksi kenapa karena otot kita diperintahkan oleh salah otak kok salah bisa diperintahkan bagaimana karena ada elektromagnetik karena ada faktor di dalam tubuh manusia tubuh manusia itu penuh listrik penuh partikel partikel logam di dalam tubuh manusia nah partikel-partikel ini selalu bergerak kalau pada saatnya diperlukan bergulatnya cepat sekali sehingga menimbulkan aliran listrik yang disebut elektromagnetik itu yang akhirnya menggerakkan otot-otot kita ototnya bergerak sendinya tulangnya bergerak kinematik bagaimana manusia bisa ototnya berkontraksi kok terus bisa ada tenaga karena tulang-tulang semuanya sendi bergerak tidak pernah ke bumi sehingga macam itu timbul bergerak itulah biologi dan ilmu mekanik ini anatomi tadi ya nutrisi sport medicine macam-macam ini jadi backgroundnya tentang biomekanik tadi saya sebutkan bahwa biomekanik adalah ilmu tentang gerak tumbuh manusia tumbuh manusia itu pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian upper limb main section bagian tubuh kemudian lower limb kaki tungkai nah jadi bagian tubuh ini yang menggerakkan limb limb ini tungkai-tungkai atas dan bawah itu adalah badan kita badan tengah karena itu badan tengah ini penting jadi kuat bagaimana menguatkan badan tengah banyak bisa kalistenik bisa berdengan besi lejir bisa dengan core training stretching itu juga menguatkan otot kita jadi banyak faktor banyak hal banyak cara untuk menguatkan tubuh kita tubuh paling tengah ini yang paling penting ini adalah core disebut core terang itu core and core soul jadi pundak dada dan perut otot-ototnya harus dibangun nah fungsinya berbeda fungsi upper lip ini adalah tangan lengan atas ini fungsinya berputar ya rotator berputar kemudian ke ankle ankle ini fungsinya angstile ini bergeraknya cepat seperti ini kemudian ke bawah bergeraknya ini adalah furnishing dan supination ya furnishing supination furnishing supination torrent ke bawah bisa dorsal palmer dorsal palmer furnaris radialis furnaris radialis furnaris radialis furna itu telingkeng bergerak ini nah bergerak ini nah ini kita harus ngerti gerak ini yang mana yang menguntungkan motor tans yang mana yang tidak menguntungkan motor tans anatomi disini ya anatomi itu upper lip ya sekarang midsection bagian tenang bagian tenangnya ini fungsinya apa ini untuk berputar bergerak bergerak bukan untuk seperti ini bukan untuk bungkuk dan begini oke dan bukan untuk begini tilting ini leaning tidak boleh leaning tidak balance kenapa karena setel of graze kepala ini keluar dari titik tubuhnya jadi balancenya jelek ya jadi fungsinya adalah untuk berputar rotation karena itu kalau mau main kanas motokanas itu harus ada namanya shoulder and hip separation shoulder to pundak hip separation jadi ya jadi menilang seperti ini hip separation jadi berdirinya ini kapinya open berhadapan tapi pundaknya nutup ini disebut hip separation ini yang bikin pukulan jadi keras ya kalau yuk pukul seperti ini katanya keras tidak keras karena itu jangan kaki kiri depan kaki kanan depan boleh boleh kalau bola-bola kampang tapi kalau bola-bola yang suik bola yang mau dipukul dengan power semi open atau open stop itu tadi sebabnya karena rotation itu yang menghasilkan power bukan linear kalau linear itu menghasilkan pace pace itu bola jatuh itu pace kalau power itu velocity di udara itu putaran kalau yuk mongko tidak berputar badan bolanya tidak maulani kenceng pelan jadi sesuai jangkupun tangan doang ya jaman dulu juara tapi jaman dulu makanya jangan ngomong jaman dulu dulu dengan pukulan itu juara dedek itu agak asum aja tapi salah ya jaman dulu kan saya ngomong saya dulu juga salah belajarnya sama cuma saya terus belajar 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 terus yang lain enggak mau belajar ya tinggalan akhirnya oke jadi ini biomekanen bagian tengah fungsinya untuk berputar kalau otot perut dan sendiri diputar-putar apa akibatnya teplintir jadi ada emas yang kena meniscus ya sama itu karena banyak kakinya putar menitir-menitir banyak lari berat larinya terus kena meniscus nah sekarang luolim 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 sekaki tungkai bawah itu mulai dari hips pelvis ini ya terus ke bawah ini fungsinya apa ini ada hip flexor ini saya lupa namanya opok wajin jadi aduh dong sedikit kukar jadi yang bagian bawah itu fungsinya hanya untuk flexion extension flexion extension flexion extension jadi gerang ini penting untuk tennis satu ini juga flexion extension flexion extension jadi walking lunge sama squat walking lunge squat untuk menguatkan kaki luolim pada tennis itu cukup dengan squat walking lunge kalau kamu sudah melatih walking lunge dan squat sudah bagus kamu mesti latihan dengan lompatan running jump any horse jadi lateral forward one leg horse itu caranya membangun kekuatan kalau itu semua sudah kuat ditingkatkan lagi ada plyometri ya plyometri jangan belum-belum anak si kecil 10 tahun 11 tahun plyometri disuruh lompat hancur anaknya orang tapi orang banyak bodoh orangnya bodoh sudah banyak jadi FOMO namanya FOMO fear fear of apa missing out ketakutan gak keduman wuih aku ngambo pelatih aku ngambo aku duit loh maenau duit mau anaknya duit cedera tidak tonton yang kau nyambo nya duit apa program ganti cedera cedera terlaku ini sudah mampu saya sekali cedera cedera terus anak itu 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 FOMO dia fear of missing out aku ketinggalan saya ketinggalan saya nanti pada tidak sebetulnya belum waktu ada lagi ini temannya juga setengah buling ceklek nage budaya ceklek boyok ceklek ceklek ya tidak pergi keluar pergi sampai sana tidak bisa main telok orang kaya pinter cari kibit tapi tidak pinter anaknya jadi uang saudara-saudara saudara-saudara sudah ya tadi inter mesu tentang bagi mekanik sekarang harus bagi mekanik understanding understanding law laws of motion in developing force kita harus mengerti untuk membangun tenaga membangun gaya tenaga yang harus kita asingkan kita harus mengerti Newton's law law of motion law of motion satu adalah law of inertia law of inertia when you are in ready position to react like a cool shot kita pada ready position ya kita menunggu apa ini disebut dalam kondisi apa kita ini 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 dalam ilmu biomekanik disebut restek inertia disebut restek inertia ininya we at an opponent show you must overcome restek inertia restek inertia itu masa tubuh kita itu membuat kita kalau tidak ada gerak ya tidak akan bergerak kita dari mana gerak itu dari mata awalnya kita dari mata melihat mata melihat sesuatu di sana dia merentangkan otot untuk bergerak supaya restek inertia itu bisa digerakkan bergerak itu namanya kelembaman dalam bahasa indonesia kelembaman masa tubuh kalau yang dulu kuliahnya pas kamu sekolahnya pas tau tapi injinyo juga tidak ngerti keponaanku tokok gani injinyo bodoh gak ngerti bu injinyo ronko lain soalnya injinyo nya bedoh teknik si pin injinyo gak ngerti jadi jangan asal pinter injinyo injinyo ini dia bergerak to overcome restek inertia by creating sufficient force yaitu to use gravity against the ground to move jadi menggerakkan beratung jadi manusia ini kekuatannya itu hanya untuk bergerak bukan cuma segera bergerak pindah bergeraknya cepat bergeraknya cepat nah kekuat seberapa kekuatannya yang dibutuh supaya bisa bergerak cepat ini tadi nanti kita nesara nomor satu kita mesti ngerti tubuh kita mempunyai masa kelembaman kalau tidak di move ya kita tidak bisa move move itu dari pikiran dari otaknya dari mata kita merentakkan ke otak-otak tubuh eh bergerak apa bergeraknya pumping the ground moving 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 jadi bouncing 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 nah kenapa pelatih-pelatih supaya eh kakinya gerak tapi ada pelatih anak mau bumbu ini ini geraknya itu ini gerak kaki kiri kanan kiri kanan split 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 gantian jadi ini 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 salah buatan itu jadi satu kaki selalu harus on the ground gantian gantian atau split 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 kecil kecil kalau more intensive split 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 3 game hard ngomong saya 6 6 split 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 harus cepat minimal 3 split ini cepat kalau anak-anak di dari saya itu dikasih tahu dikasih pengertian anak-anak mau melakukan kalau dia mengerti pakai gak gerak sebabnya apa kaki gerak gak tahu dia gak mau dikasih pengertian oh sekarang latihan lader jagoan gak begitu banyak orang yang latihan itu tetap karena understandingnya tidak ada itu ya jadi neuromuskuler neuromuskuler otaknya muskuler otaknya dua-duanya harus dikerjakan neuromuskuler adalah understanding kenapa harus ini kenapa harus itu nah kalau dia mengerti harus ini harus itu tadi alasannya apa dia akan mau melakukannya niatnya bingung motivation ini jadi inversa memindahkan berat tubuh kalau anak kurang terlatih badannya kurang kuat ya geraknya slow slow karena itu anak harus dibikin kuat dibikin kuat bukan anak ke pesi nanti ada exercise masih mana masih mana masih ada 2 session besok ini ketok-ketok ini meskipnya sudah berit 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 diselesaikan ini ini oke satu ini muskuler contraction from the legs to the motion sudah saya jelaskan ini tadi yang perjelasan saya bouncing 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 ya oke sampai disini saja silahkan cukup enak mungkin nanti 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 enggak makanya enggak nyampe om saya rugi kan aku naik berit 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 ini lokasinya agak jauh di lapangan abil saya mohon kerjasamanya antara para coach siapa yang bawa mobil nanti kontak ke saya biar bisa bareng-bareng kesana kita atur bareng-bareng biar biar sampai kesananya bareng-bareng karena kita masuk ke kontak penyelitir agak susah nanti komunikasinya satu tadi saya sudah kontak